Ini usah dikubur. Polisi meringkus pelaku pembobol konter di barokas seluler saat hendak menjual ponsel hasil curiannya di Sepon, Botang, Kecamatan Makale. Saat dikeledah, polisi menemukan sejumlah telepon genggam yang diduga hasil curian di tes pelaku. Setelah diinterogasi, pelaku dan sejumlah barang bukti langsung dibawa ke kantor pokres, Panatung Raja. Pelaku diketahui melakukan pencurian di barokas seluler Sepon setelah merusak gembok pintu dengan menggunakan potongan besi dan mengambil enam buah ponsel. Pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara.